oke selamat berjumpa lagi di edis channel pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara mengatasi sebuah komputer atau CPU yang kadang-kadang dia mati sendiri ataupun sering restart kadang ya juga lelet atau lemot sulit untuk membuka apa-apa aplikasi-aplikasi untuk pengecekan awal biasanya pada perangkatnya ada yang berdebu ya biasanya untuk yang mempengaruhi banyak itu bagian prosesornya pada fan ininya pendinginnya itu sangat berdebu jadi untuk lubang-lubangnya ini pendinginnya itu buntu oleh debu jadi untuk kipasnya tidak bisa mendinginkan prosesornya dan juga terkadang pada bagian DDR nya atau RAM nya ini perlu dicek ulang atau dibersihkan oke guys ini terpaksa kita mberukkan kita mberukkan agar mudah untuk mengeksekusinya karena pada video-video yang lalu atau yang sering saya saya alami kerusakan komputer yang sering lelet lemot ataupun sering mati sendiri itu gejala awal dari prosesor ini yang buntu itu lihat tuh banyak sekali debu yang menempel tetap jumnya ya itu banyak debunya nanti kita bersihkan karena kalau panasnya terlalu over dia akan protect atau mati sendiri jadi itu sangat mempengaruhi kinerja dari sebuah komputer cara membukanya pertama kita ini tadi power supply nya sudah saya copot agar kita memudahkan untuk membuka ini ini kita putar ya guys kita putar kita jem dulu nah ini kita putar seperti ini kita putar lalu kita tarik ke atas nah ini juga kita putar empat-empatnya kita putar untuk pengunciannya kita buka dulu karena sangat sering sekali ini kotor kalau berapa bulan tidak dibersihkan itu debu-debu akan menempel ini yang satunya sulit guys setelah semuanya atau kuncinya sudah terbuka kita angkat lihat guys banyak debu di dalamnya dia mempengaruhi karena angin yang dari fan atau dari kipasnya tidak bisa masuk untuk mendinginkan prosesor itu jadi prosesornya mudah panas berakibat komputer sering mati sendiri dan untuk bagian ini bagian ramnya juga kita bersihkan sekalian ini pada kaki-kakinya yang kuning-kuning ini kita bersihkan dengan cara menggosoknya dengan penghapus mempunyai anak sekolah atau adik yang mempunyai penghapus kita pinjam untuk membersihkan ini oke kita cabut ini lalu nanti kita buka kita bersihkan disarankan kalau punya kompresor angin kita tiup dengan kompresor biar angin agar lebih mudah karena diselah-selah itu sangat kecil kalau saya sendiri tidak punya di peralatan saya cukup ini pakai was untuk mengecat dis nanti saya pakai ini oke guys kita mulai membukanya ya cara membukanya ya kita buka ini ada noknya sendiri tempat kita congkel lalu kita lepas tiap-tiapan beda-beda cara melepaskannya nanti diperajari sendiri ya ini sudah terlepas ini debunya sangat banyak sekali jadi ini menghalangi angin yang masuk untuk mendinginkan prosesornya kita bersihkan jangan lupa pakai masker ya guys ini karena sangat debunya sangat kecil-kecil jadi mudah masuk ke hidung dan untuk ini yang hitam-hitam ini adalah pastanya pastanya untuk menghambat panas jadi misalkan nanti kalau pasang baru lagi dikasih pasta yang baru oke kita bersihkan nah itu lihat guys banyak sekali debunya guys kalau pakai kompresor itu akan lebih mudah karena anginnya bisa biar biar menyebul meninyup meninyup debu-debu yang ada di serah-serah ini jadi nggak terlalu repot-repot atau kalau cara manual ya seperti itu tadi dikuaskan lalu atas di ini kan ini dia keluar sendiri lalu kita pas lagi perlahan-lahan awas pakai masker untuk saat ini saya nggak pakai masker karena saya berbicara nanti suaranya enggak enak debunya guys ini lama nggak dibersihkan jadi debunya banyak pokoknya intinya hilangkan dulu semua debu-debunya agar tidak menghalangi ini angin yang masuk untuk memendinginkan prosesor ini dan kita cek juga pada prosesornya kalau banyak debunya kita bersihkan juga sebelum kita buka kita kuas dulu sambung samping-sampingnya agar nanti tidak masuk ke sela-sela soket di dalamnya jadi debunya nggak masuk karena masih ini masih menancap cara membukanya kita tekan ini ke bawah tarik ke samping angkat setelah terbuka ini kita jengkel ini kita buka seperti ini ya guys hati-hati karena ini ada lubang-lubangnya guys nanti kalau pemasukan debu ya mungkin jadi penghambat jadi kita bersihkan juga ini bagian-bagian ini ini prosesornya dan yang kotor ini adalah pastanya pastanya untuk menghamrat panas kita kuas dulu kita bersihkan biar debunya hilang jadi prosesor ini menempel pada mainboardnya oke guys setelah kita tadi membersihkannya untuk prosesornya kipas-kipasnya kita bersihkan dari debu-debu sekarang kita menguji cobanya ini ya ini sudah saya tancapkan semua jangan lupa ini untuk kabel AC nya ditancapkan dan kalau teman-teman semuanya menemukan seperti ini ini dia tidak mau membuka dia berhenti di sini ini tandanya baterai cmosnya itu habis atau sudah wayang ganti minta diganti ya guys kita tekan F1 guys pada keyboard kita tekan F1 ini keyboardnya fungsi enggak ini wah fungsi guys wah enggak normal guys ya guys tadi ternyata yang bermasalah keyboardnya guys keyboardnya nggak normal jadi ini tadi saya ganti dengan keyboard yang pakai USB ini kayaknya dia sudah mau masuk ke BIOS ini guys konfigurasi BIOS kita arahkan kebawah enter enable enable kebawah tersebut kan escape oke Hai checking ntr itu dia mau starting pada windowsnya ksu dia sudah mau boting guys ternyata wah dinar home karaoke dia sudah mau boting guys kita cek dulu untuk mosnya mosnya juga bisa fungsi guys ternyata sudah fungsi semua kita coba buka my computer ternyata dia juga mau kita coba player dia juga sudah mau player atau bisa memutar sebuah lagu tapi untuk audonya belum saya pasang jadi kemungkinan tidak ada suaranya guys coba kita pasang untuk audonya guys oke guys oke guys audonya sudah saya pasang ini guys kalau biasanya ditancapkan pertama kali akan timbul seperti ini guys nah kita klik ok saja lalu kita pilih 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 kemudian video ini bisa bermanfaat jangan lupa berbagi 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 itu indah guys ilmu pun bisa untuk dibagikan karena karena berbagi ilmu kita tidak akan hilang oke guys terima kasih dan bisa bermanfaat bermanfaat semuanya jangan lupa like subscribe edit channel agar channel ini lebih berkembang dan bermanfaat oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum